Kasus dugaan korupsi hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 di Kecamatan Gemarang dinaikan ke tahap penyidikan. Hal itu setelah kejaksaan negeri Kabupaten Madiun melakukan gelar perkara dan kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan pada tanggal 12 April lalu. Sepekan terakhir pemeriksaan kasus dugaan korupsi PBBP2 di Kecamatan Gemarang mulai dijalankan oleh pihak kejari Kabupaten Madiun. Selama itu sejumlah orang yang ditengarai masuk dalam pusaran kasus rasuah di tujuh desa di Gemarang tersebut telah diperiksa oleh jaksa. Kajari Kabupaten Madiun Agung Mardi Wibowo mengatakan seprindik diterbitkan karena telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana korupsi. Pihaknya memperkirakan potensi kerugian negara akibat praktik itu mencapai sekitar 425 juta rupiah. Bahkan dari hasil pemeriksaan diketahui ada oknum pemungut pajak yang mengaku memakai uang 97 juta rupiah sampai 100 juta rupiah untuk kepentingan pribadi. Pada tujuh desa di Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi. Yaitu kita sudah menerbitkan surat perintah penyidikan nomor print 67-M546-FD-104-2021 pada tanggal 12 April 2021. Yang kita ketahui bahwa modus tindak pidana korupsi ini dilakukan yaitu pemungutan terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh petugas pajak yaitu yang berasal dari Bapenda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!